Hai kawan-kawan, jadi di video hari ini kita akan membahas mengenai soal tuliskan bilangan oksidasi dari oksigen dalam BO2 besi dalam senyawa FeCN64-, krom dalam senyawa K2Cr2O7. Aturan biloks, biloks unsur bebas 0, jumlah biloks atom dalam ion muatannya, jumlah biloks unsur-unsurnya membentuk senyawa 0, bilangan unsur dalam senyawa golongan 1A plus 1, 2A plus 2, dan 3A plus 3. Biloks unsur F-1 di semua senyawa, biloks unsur H berikatan dengan logam minus 1, berikatan dengan non-logam plus 1, biloks oksigen umumnya minus 2, berikatan dengan peroksida minus 1, berikatan dengan superoksida minus tengah, dan berikatan dengan florida plus 2. Nah, kita mulai dari yang A terlebih dahulu, oksigen dalam BO2, karena ini adalah senyawa netral, berarti BO2 sama dengan 0. Nah, kemudian, karena yang dicari oksigen, kita tahu bahwa BA ini termasuk ke dalam senyawa golongan 2A, maka golongan 2A dia memiliki biloksnya 2. Dan di sini, oksigennya ada 2, berarti 2X. 2 ditambah 2X sama dengan 0, kemudian 2X sama dengan minus 2, X-nya adalah minus 1. Maka, bilangan oksidasi dari oksigen adalah minus 1. Kemudian, kita lihat yang B, besi dalam senyawa FeCN6 4 minus. Karena di sini 4 minus, maka kita tuliskan FeCN6 kali sama dengan minus 4, maka di sini CN memiliki biloksnya adalah minus 1, berarti 6 dikali minus 1 sama dengan minus 4. Fe-nya X, berarti X-6 sama dengan minus 4. X-4 tambah 6 sama dengan plus 2. Maka, biloks dari besi adalah plus 2. Kita lihat yang C, krom. Yaitu, karena K2CR2O7 ini netral, maka kita tuliskan K2CR2O7 sama dengan 0. Oksigen dia minus 2, K termasuk ke dalam golongan 1A, berarti plus 1 biloksnya. Maka, di sini 7 kali minus 2 sama dengan 0, CR2X ditambah 2 dikali 1. Maka, 2 ditambah 2X minus 14 sama dengan 0. 2X minus 12 sama dengan 0. 2X sama dengan 12. X sama dengan 6. Atau, bilangan oksidasi dari krom adalah plus 6. Itulah bilangan oksidasi dari oksigen, besi, dan krom. Sampai jumpa pada soal berikutnya.